Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis ganja jaringan Aceh Jawa Barat. Ganja tersebut dibawa tersangka menggunakan truk yang telah dimodifikasi di bagian bakya. Walau merupakan modus lama, dari kedua tersangka diamankan 586 paket seberat setengah ton lebih. Petugas Gabungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dan BNN Pusat mengungkap pengedar narkotika jenis ganja jaringan Aceh Jabar di Bogor, Jawa Barat. Selain menangkap kedua tersangka, petugas pun berhasil mengamankan barang bukti ganja kering siap edar sebanyak 586 paket dengan berat setidaknya 612 kg. Awal pengungkapan, petugas mencurigai seseorang yang mengendari sepeda motor dengan membawa karung berukuran besar. Saat ditangkap, di dalam karung tersebut ditemukan 51 paket ganja. Petugas pun terus menyidik dan menemukan satu unit truk dengan bak dalam keadaan kosong. Setelah dicari, ganja disembunyikan di dasar truk, ditutup plat besi dan dilas. Petugas pun menemukan kembali 216 paket ganja. Petugas pun mencari pemilik truk. Dari keterangan saksi, truk tersebut milik tersangka A. Di rumah kontrakan tersangka, petugas menemukan 319 paket ganja kering siap edar. Keberhasilan dari seluruh komponen ini ya, komponen bangsa yang ada di Jawa Barat. Kita kerjasama dengan pusat, provinsi dan kabupaten. Kita dapat mengamankan barang bukti kurang lebih, satu ton lebih ganja, seterah ton lebih ganja yang jaringan Aceh. Kemudian tersangka kita dapat amankan dua. Ini sudah saya sampaikan, ini karena kita tidak berhenti di dalam pemantauan jaringan ganja dari Aceh. Karena kita tahu persis bahwa jaringan Aceh terus dia mencari modus-modus yang baru. Menyembunjikan di dalam kendaraan yang dimodifikasi merupakan modus lama para sindikat ini. Selain mengamankan kedua tersangka dan paket ganja setengah ton lebih, petugas pun menyita barang bukti lainnya yaitu satu unit truk, motor, dan telepon genggam milik tersangka. Rencana ganja tersebut akan diedarkan di Jawa Barat. Berkat pengungkapan ini, BNN Jawa Barat telah menyelamatkan lebih dari 1.200.000 warga Jawa Barat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV